Punya tujuan ganda, pertama tentu kita ingin sukses dalam pemilihan akuntan legislatif DPRD, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten Kota. Dan mengapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur merupakan basis Partai Demokrat selama ini yang kita harapkan bisa kembali berjaya. Tapi yang paling penting setelah itu adalah bagaimana Demokrat bisa terus berkontribusi secara maksimal di minggu-minggu kelahiran ini untuk kemenangan pasangan Prabowo-Kibran. Dan kami semua merasa terhormat karena capres yang kami usung, Bapak Prabowo Subianto tadi hadir. Dan bukan hanya hadir, beliau juga menyampaikan semangat yang menggebu-gebu bahwa Indonesia insya Allah semakin maju dan semakin mampu, semakin sejata rakyatnya. Jika koalisi Indonesia maju ini lampu, bukan hanya menangkan pemilu, tetapi juga bisa tetap membangun spirit untuk mencapai Indonesia yang semakin masing-masing datang. Di samping saya ada Mas Emil Gadda, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga ada wakil gubernur. Kemudian ada Sekjen, Bukas Bukasya. Kemudian ada Salah Kamu Tadengkara Dekunan yang kita, Mas Jipeng Flantonio. Tadi juga ada Ibu Konfai dan para wansa yang kita tahu juga selain seharian sebagai gubernur Jawa Timur, kami juga adalah Jurkamnas, Jurukampanye Nasional Prabowo-Giberti. Kami berharap demokrasi semakin kuat di Jawa Timur dan juga di Indonesia termasuk kandang-kandang terbaik kami, Mas Emil bisa melanjutkan perjuangan bersama Bukasya menjadi pemimpin Jawa Timur di Jawa Timur. Mas Ayo Pak Mas Sebori itu sudah semakin lepas untuk konsolidasi suara sudah sejauhkan, Mas? Konsolidasi suara adalah pekerjaan tanpa henti. Lagi siang malam kami melakukan berbagai upaya strategi sudah kami menjalankan sebetulnya semuanya. Ya, di operasi darat, operasi udara, yang jelas tidak ada yang menjelaskan kekuatan-kekuatan udara. Tapi saya juga ingin tetap menghadirkan semangat bahwa walaupun pemimpin itu perlu dengan kompetisi, tapi juga persamaan seperti yang tadi kita saksikan bersama, masuk ke dalam perjumpayung kripo dari udara membawa bendera-bendera kebanggaan kami. Mudah-mudahan juga bisa menghibur masyarakat bahwa politik tidak selalu kelas, tapi juga bisa mengedukasi, bisa menghibur. Kami sendiri diharap Jawa Timur ini bisa meraih sukses di Bali. Ada 11 dapil DPRRI-nya, dan tentu tidak hanya ingin mengisi dapil-dapil tersebut, tapi juga meningkatkan jumlah suara dan tersisa secara signifikan. Targetnya berapa, Mas? Targetnya berapa? Targetnya secara nasional. Kami ingin, insya Allah, mudah-mudahan yang kerja keras dari India bisa mencapai double legit, dan kalau dikonversi, 70 kursi DPRRI. Tapi itu perlu kerja keras, dan tentunya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ini kerja para calon yang lupa legislatif, karena bagaimanapun rakyat perlu tahu apa yang akan diperjuangkan para calegnya.